ini sangat cepat, jadi kita cukup register, cari aja di Google nanti bisa dicoba-coba gunakan toolsnya iSpring, jadi zip, zipnya upload ke sini, langsung, apk-apk dicoba di handphone langsung tampilannya persis sama tadi saya membahas masyarakat teknologi, nah sekarang bagaimana sih kita mau mulai, saya dengar-dengar saya dengar-dengar ini, workshop ini diadakan dalam rangka mempersiapkan Bapak Ibu untuk mengikuti kompetisi ya hibah, kompetisi hibah ya hibah bersaing, ya kompetisi lah ya, jadi mungkin bisa menggunakan ini, guidelines ini sebagai framework dalam menyusun proposalnya, proposal sebuah proposal project atau kalau misalnya ini dalam dunia kerja, ya kita ini proposal pengembangan lah, project pengembangan, e-learning, institusi A dan lain sebagainya gitu jadi, jelas sama seperti yang dijelaskan Pak Benny pada sesi sebelumnya yang jelas pasti tentunya kita harus identify learnernya ini target audiensnya kita siapa sih? gitu kan kira-kira dan karakteristiknya kurang lebih seperti apa kita harus pahami itu gitu, agar gak salah nanti proses pengembangan selanjutnya terus selanjutnya, identify objective identify learning outcome kira-kira setelah peserta itu mengikuti konten saya kira-kira dia akan bisa ngapain sih? jadi kita harus identify itu terus kemudian kita memilih strategi strategi itu nanti ya dalam proses ID tadi itu kita bisa design nanti di slide berikutnya saya akan beri salah satu contoh strategi yang bisa bisa dipakai plug bisa langsung dipakai gitu terus kemudian selanjutnya kira-kira yang mau jadi korban nada kutip ini kelas apa gitu kan mata kuliah apa yang mau jadi korban nih gitu kan kita bisa pilih untuk pada project ini kami akan menggunakan mata kuliah ini sebagai basis pengembangan materi konten kurang lebih seperti itu kan terus kemudian treatmentnya treatment itu kurang lebih kita mulai menyusun storyboard gitu kan kira-kira pada minggu pertama aktivitasnya akan seperti ini content presentation seperti ini dan evaluasinya seperti ini terus kemudian kita mulai membayangkan mendevelop interface tampilannya akan seperti apa sih yang jelas kalau ini mobile ya kita perhatikan bahwa layarnya mungkin tidak terlalu besar huruf-hurufnya juga berarti harus diperhatikan mulai di gambar-gambar di pikiran atau di kertas terus kemudian kita mulai mengumpulkan koleksi clipart dengan sumbernya gitu kan karena biasanya nanti di pustaka harus kita sertakan sumbernya agar tidak dianggap plagiasi karena ini adalah produk akademis kan gitu jadi kita mulai kumpulkan jadi tidak tidak serta-merta tidak mendadak saya butuh ini langsung cari google kita ini enggak jadi kita harus plan dulu jadi kita harus kumpulkan dulu aset-asetnya gambar video dan lain sebagainya agar memudahkan selama proses pengembangan kemudian kita mulai mengumpulkan narasi misalnya membuat video lecture atau membuat audio lecture ya kita mulai rekam suara kita gitu kan kalau misalnya kita enggak pede ya mungkin rekam suara orang lain gitu jadi jadi kita mulai membuat membuat koleksi dari library terus kemudian kita mulai berpikir ini interaktifnya mau seperti apa gitu kan apakah pada saat content presentation pemberian materinya ada interaktif dimana mahasiswa bisa mengklik pencet ini pencet itu dan lain sebagainya atau interaktifnya itu pada latihannya itu bapak yang menentukan tergantung dari kebutuhan materi kuliah tersebut terus kemudian ya udah mulai kita mulai tambahkan dokumen dan lain sebagainya kita mulai membangun nah ini tadi posisi eyespringnya itu berada langsung di convert gitu loh tanpa eyespring biasanya program apa proses proyek pengembangan masih berjalan lama karena kita harus membuat animasi pakai Captivate kita harus bikin HTML dan lain sebagainya itu masih lama tapi dengan eyespring satu step ini langsung cepat dilakukan dalam hitungan menit jadi setidaknya memudahkankan kemudian upload ke web dan launch dicoba nanti dicoba mungkin tampilannya kurang sesuai ya kita edit lagi kita balik lagi jadi disitulah tadi ada evaluasi kita bisa balik lagi kita bisa perbaiki bagian mana yang salah jadi ini kurang lebih seperti itu saya lupa ada ini nah untuk strategi tadi bagaimana saya deliver materi saya di online gitu kan kita bisa gunakan modelnya ganyan event of instruction sering dengar ini atau gak pernah dengar gak pernah kalau dosen biasanya kalau direkut pertama biasanya ada pelatihan untuk dosen gitu atau langsung di ngajar sana biasanya ada pelatihan kan gak ada ya ada kan kalau pekerti kalau pekerti Pak Bini biasanya ada ya ini Pak ya berarti mungkin yang gak anun mungkin lupa oleh pelatihannya gitu jadi intinya ya sama aja sih sebetulnya jadi dalam suatu proses dalam suatu pemberian materi yang pertama yang jelas adalah kita harus menarik minat si mahasiswa gitu kan Anda akan belajar apa gimniknya apa apa ininya apa kurang lebih seperti itu terus kemudian di awalnya pada kursi ini Anda akan belajar ini Anda akan menguasai ini harapannya terus agar proses belajarnya itu efektif tentunya kita hubungkan dengan pengetahuan-pengetahuan yang mungkin dimiliki mahasiswa sebelumnya gitu kan misalnya kita belajar fisika 2 ya tentu kita akan review sedikit tentang fisika 1 kurang lebih seperti itu gitu terus ya udah kita presenting information kita bisa beri kita bisa beri itu semacam content text video lecture atau apapun sesuai dengan desainnya kita terus kemudian kita buat semacam guidance panduan belajar ini agak ada seninya nih karena ini adalah materi e-learning jarak jauh tentunya guidance learning guidance nya akan sedikit berbeda dengan learning guidance yang biasa kita berikan di di face to face karena kita bisa kalau misalnya mahasiswa kesulitan kita bisa hampiri kan ada sulit apa tapi kalau disini kan gak bisa artinya ada bagian-bagian tentu misalnya ada suatu content yang kita anggap penting kita bisa aja beri tanda kayak qset atau penting itu jadi bahwa masiswa terus kemudian kita berikan semacam latihan ya latihan nya ya karena ini online ya kita bisa interaktif misalnya dia jawab oh anda benar ada feedbacknya kurang lebih seperti itu terus terakhir ya pastinya ada evaluasi evaluasi tahap air misalnya sudah selesai, terus ada semacam reflective activity ya, bahwa oh Anda akan sudah belajar ini, terus kira-kira seharusnya Anda sudah menguasai ini, bagaimana pendapat Anda dan lain sebagainya tapi itu ada di dalam suatu konten e-learning bagaimana start? ya tadi, saya sudah jelasin bahwa yang jelas pertama, kita harus mengumpulkan asetnya dulu powerpoint jelas, kita sudah punya terus bagaimana untuk memperindahnya, kita cari gambar-gambar pendukung, GIF JPG, PNK, buat yang cowok-cowok pasti gampang nih, sering apalagi zaman kuliah, nyari gambar dan video, misalnya video dari youtube dan lain sebagainya, kita bisa download, gak apa-apa kita download aja terus nanti, karena kalau misalnya kita embedkan online, bisa jadi konten itu pada saat itu nanti dipublish, sudah hilang dari sumber aslinya, jadi gak apa-apa kita download tapi yang penting kita sampaikan perujukan videonya, itu diakses dari dari mana, FLV audio narasi kita juga mulai siapkan atau bisa kita siapkan secara live pada saat kita membuka powerpoint, terus kita seolah-olah kita kuliah tapi kita kuliah sendirian, kita ngomong sendirian nah kemudian kita mulai restruktur konten powerpoint lagi, tadi tergantung pada desain pembelajarannya kita bisa susun itu linear seperti kita ngajar slide demi slide demi slide atau kita membuat semacam navigasi jadi mahasiswa bisa langsung lompat-lompat karena mungkin kita harus pahami bahwa dari pengalaman sebelumnya, si mahasiswa itu mungkin sudah paham materi X, materi Y tapi dia muka materi, jadi kita bisa buat branch learning, model-model model struktur branch, percabang, percabangan tentunya dengan navigasi-navigasi untuk memudahkan mahasiswa melakukan penelusuran nah ini ini sebenarnya berlaku umum sama juga kalau misalnya kita mendesain powerpoint kira-kira aspek apa yang harus diperhatikan ketika kita mendesain suatu tampilan misalnya karena kita ini mendesain sebuah konten untuk mobile pastikan bahwa tampilan untuk mobile itu pasti akan terbatas jadi kalau misalnya kita bikin powerpoint yang isinya-isinya tak semua ya sedapat mungkin kita mulai pecah beberapa poin, demi poin kita mulai pecah dan lain sebagainya terus kemudian masalah flash ini lagi-lagi hati-hati karena kita sudah mobile sekarang flash itu sudah mulai obsolete kita mulai hindari penggunaan Adobe Flash konten-konten Adobe Flash yang biasanya sudah cukup banyak sih internet bisa di-download tapi itu mungkin tidak bisa dibuka oleh beberapa device kemudian inputnya karena kita pakai mobile ada kemungkinan ya inputnya yang tersedia paling cuman touch scroll geser dan lain sebagainya jadi kalau misalnya ini ya sedapat mungkin kalau misalnya kita memang desain untuk mobile sedapat mungkin tampilannya satu layar tidak perlu melakukan scrolling ataupun kalau scrolling perpindahnya bukan bukan berurut kayak kita berurut ini tapi per page-per page langsung ganti transisinya seperti itu kita bisa desain seperti itu selamat menikmati